Intro Lingkupiku Dengan sayangmu Nauniku Dalam kuasamu Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapakau Raja Atas swasta Ku tenang sebab Kau amatku Jika ku tenang Jika ku tenang Lihat kuasamu Lihat kuasamu Bapakau Raja Atas swasta Ku tenang sebab Kau amatku Ku tenang sebab Kau amatku Kau amatku Apapun juga Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali Ke surga Kau amatku Kau amatku Sampai selamanya Kau amatku Kau amatku Kau amatku Kau amatku Saat ku datang ke dunia Saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua Hati sebab Hati sebab Hati sebab Yang mengtaan Dan setia Padamu bawa Kemana pun ku bawa Hati yang menyembak Dalam roda Kebenaran Sampai selamanya Bapak Ibu Bapak Ibu Yang kami hormati Bapak Ibu Si suku ke diri Tuhan Yang kuasa Yang sudah diberi Akan waktu Paling dilakukan Saat ini Sebetulnya Kita akan laksanakan Ibadah Pelapisan Terus diri IKDS ini Wanyo Niksib sebagaimana yang sudah diwantarkan Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu sudah menerima undangannya dan kami mengucapkan terima kasih atas kekiraan Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang boleh hadir dengan selamat kekiraan ini bersama Majulis BKCC Laca Putera kita akan berpulaui daripada penampisan tersebut di Indonesia terlebih dahulu kami akan membacakan petugas dan tugas yang akan menjalankan ibadah kali ini yang pertama P1 adalah pendeta Nafis Pak Seri kemudian P2 adalah BKB Senilai Fungsi di depan lomba dia akan berpulaui terus kemudian persembahan dia akan sumati kemudian Pak Hendro Joko Pak Penuh Wazi saya sendiri dan Pak Sudarso pada acara Rastresin ada doa pembukaan Pak Hendro Joko dan Pak Penuh Wazi pendeta Bapak Ibu posisi duduk Bapak Ibu kami sudah atur kanan sebelah kanan kami sediakan kursi 30 melakukan bagi bersih dan hari ini kita akan melakukan bagi bersih nanti sudah kita setting supaya pada waktu laku pertama yaitu laku bersembahan hati dari semua suara kesehatan dan suara posisi Bapak Ibu dan pendeta serta maksulis serta yang mau ditapiskan dan pendeta yang akan menapiskan posisi sudah berada di depan ada tarpek merah di depan tarpek merah kita sudah memilihkan diri dan sudah diatur nanti pada waktu laku menapis kemudian maksulis dikasih silat putera belakang massulis adalah koron pendeta demikian kemudian kita berlilingan masuk setelah itu kami menempatkan diri nanti setelah penyerahan alkitab kemudian Bapak Ibu memposisikan di baris ke depan setelah tanapan kami 2 jam ini sudah selesai presiden penyerahan penyerahan penggila jalan bagi hari ini semahituhan di kajik celah jatuh seputar mengadakan ibadah penabisan atas Kami berdoa Semoga kelaksanaan Ibadah ini boleh berjalan dengan baik Setelah dunia Persiapan sudah kami lakukan Para petugas sudah bersedia Menyiapkan diri Melayangin Para pendeta yang sudah boleh hadir Kumpulkan di tempat ini Dari mana-mana terpatut Kiranya Tuhan Dan kebijaksanaan Kami berdoa Bagi Jumlah Yang saat ini masih dalam kerjalan Sampaikan Di ruang Ibadah ini Terima kasih Tuhan Yesus Singkirkan Kuasa kegelapan yang mengambil Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dan setiap padamu Tuhan Yesus Kemana pun ku bawa Hati yang menyampa Dalam roda kebenaran Sampai selamanya Sampai selamanya Yang terima kasih Tuhan Yesus Mohon kepada kesempatan Para pemuda Anak-anak dan setiap yang hadir Sampai selamanya 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 Terima kasih. 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 pegawai pengembawaan berdasarkan Alkitab bagaimana Dabaw Saudara Fikanis Nd. Wajim iya dengan sebuah hati Ambil barang di malam seluruh berdekat tu di barangku dan ketitu dan seluruh bersedarkan padamu sepuluh teman dapu aku berikanlah kejarah masyarakat kejarah kutu waktuku kejarah masyarakat menjelakkan saudara kita yang dikasih di dalam kita sebargat supaya saudara kita yang dikasih yang dikasih di dalam supaya terima yang dikasih penjelak dan penjelak padat Inatanku, rambutanku, rambutanku, rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku, rambutanku, rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku, rambutanku. Tuhan Allah yang melakasih, memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Alhamdulillah, rambutanku, rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku, rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku, rambutanku. Kepada Pak Pugas, juga sedangkan mempersiapkan pakaian liturgis. Alhamdulillah, rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku. Rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku. Yang pertama, rambutanku. 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 Alhamdulillah, rambutanku. Alhamdulillah, rambutanku. 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau penolongku, usenakan kamu yang mencari. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau penolongku, usenakan setiap tangkanku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau penolongku, usenakan setiap tangkanku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau penolongku, usenakan setiap tangkanku. Sehingga kami dapat mengerti maksud dari firmanmu. Dan untuk hambamu yang akan menyampaikan keberanian firmanmu, engkau merapi dan kau berhitung. Terima kasih Tuhan, bersabdalah dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Cuma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dari satu raja-raja pasal 3. Satu raja-raja pasal 3, ayatnya yang pertama sampai 15. Satu raja-raja pasal 3, ayat 1 sampai 15. Satu raja-raja pasal 3, ayatnya yang pertama sampai 14. Lalu Salomo menjadi menantu Firau, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firau dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istanganya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Lalu Salomo berkata, Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Ketika dia masih muda akan banyak orang yang meragukan kita. Mereka merasa bahwa kita yang masih muda belum memiliki cukup pengalaman. Bahkan tidak memiliki keahlian. Ilmunya masih sedikit. Belum memiliki banyak keterampilan. Bahkan ketika diminta untuk mengambil keputusan-keputusan dianggap belum bisa bijaksana dalam mengambil ayahnya. Kita tahu bapak-bapak saudara, Salomo ketika menanggapi panggilan Tuhan pada awalnya ada keraguan di dalam dirinya. Dia merasa masih muda, belum punya banyak pengalaman seperti ayahnya si Daud itu. Salomo merasa tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dari dirinya. Dan Salomo pun merasa dirinya tidak pantas untuk menghantikan Daud sebagai seorang raja. Kita tahu bapak-bapak saudara biasanya seorang raja itu yang menggantikan siapa? Anak laki-laki surung ya. Biasanya anak laki-laki tertua. Sedangkan kalau kita perhatikan Salomo bukanlah anak tertua dari Daud. Bapak Ibrahim sore yang dikasih Tuhan Yesus Kristus masih muda. Salomo telah menerima tanggung jawab yang begitu besar. Ada usia yang masih muda, masih banyak orang meremehkan, merendahkan. Menanggap dia tidak tahu apa-apa. Meskipun ketawa, Menteri Ibu Saudara, Salomo ini merasa dirinya ragu karena masih muda. Tetapi akhirnya Salomo mantap dalam menanggap dipanggilan Tuhan. Salomo tidak takut, dia tak getah dalam menerima dan menjalankan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada dia. Salomo menerima dan menjalankan tugas dari Tuhan ini bukan saja bodoh nekat. Terkenal sekali, bodoh nek itu sebutan tentu sportan. Sportan. Kesebelasan sepak gole. Kependekan dan panjang dari pendekat laguan bodoh nek. Demi mencukupi kesebelasan kesayangannya, dan sebagian dengan kemampuan berat. Sebagai jalan yang kemampuan bodoh nek. Dan sebagian dengan kemampuan berat. Dan sebagian dengan kemampuan berat. Karena integritas seseorang, itu hanya bisa diukur dari ketatannya terhadap perintah Tuhan. Tuhan Lalu yang kedua berikut saudara Tapi yang pertama ada ya Menaati perintah Tuhan Yang kedua adalah Berlaku bijak Ini yang penting tapi Susah kata-kata dengan berikut saudara Menjadi untuk meminta Kebijaksanaan Dari Tuhan Untuk apa? Untuk memimpin bahasa Islam Memimpin dengan balik Sesuai dengan Kedua Tuhan Supaya apa? Supaya Tuhan Memberikan hati yang faham Untuk memimpin Untuk memimpin Ya tinggal Kalau kita perhatikan Bapak-bapak saudara Diberikor Satu lajaran-lajaran selanjutnya Kita bisa melihat bagaimana Saluh itu diperhatikan Dengan Kita supaya Dulunya itu dihormati Hal yang penting Dimiliki oleh Seorang pengimpin Adalah ketika Ia mengerti Bagaimana Membawa dirinya Padahal yang benar dan benar Selain Hikmat Kebijaksanaan Seperti yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salomo Tugas perutusan Dari Tuhan Dan Salomo Mengandalkan Hikmat Tuhan Hikmat Tuhan Untuk dapat menimbang Perkara-perkara yang baik Dan benar Hukum Kesan penikmati Rasakan Kasih Hidup Diaram Yesus Walau Kencoba Banyak Tatat Tane Itulah Ujianmu Tegukan Kikmati Tengahan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih